Istana Kemalap Putih Jilid 6 Orang banyak ada di luar pintu itu, sedikit pun tidak berani mengeluarkan suara, keadaan sama dengan orang-orang yang berada di dalam. Tapi ketika Kim Ho dan Kim Lohon berjalan keluar, orang banyak itu lantas pada minggir untuk memberi jalan. Kim Lohon dan Kim Ho lantas menduga ada apa-apa, mereka tahu bahwa kejadian itu pasti ada sebab-sebabnya, maka tidak berani berdiam lama-lama di situ dan terus berlalu cepat. Dengan cepat mereka sudah melewati dua tikungan karena mengetahui masih ada banyak orang yang memperhatikan mereka, maka tidak berani menoleh sama sekali. Setelah meninggalkan tempat ramai, baru pada kerahkan ilmunya untuk menyingkir ke salah satu rumah penduduk. Tiba-tiba terdengar suara riuh di sana-sini, hutlah sudah terbang ke langit kemudian disusul oleh bentakan keras, Mau apa kamu ribut-ribut tidak karuan? Apa sudah tidak kepingin hidup? Karena mendengar suara bentakan itu. Orang ramai itu lantas bubaran, suasana juga lantas sirap. Kim Ho mengawasi Kim Lohon, Hewesyo tua itu tanpa kerutkan alisnya. Kim Lohon kali ini berubah kebiasaannya, ia lantas berkata, kalau tidak ada angin, sudah tentu tidak timbul lombak segala kejadian tentu ada sebabnya. Ini bukan suatu soal yang kebetulan saja di dalamnya pasti ada apa-apanya. Melihat sikapnya orang-orang yang demikian ketakutan, mungkin telah terjadi suatu kejahatan besar dalam kota ini. Aku sih, Hewesyo tua kalau tidak tahu ya sudah, tapi sekarang setelah mengetahui, bagaimana aku bisa tinggal diam. Mereka tadi berteriak terbang ke langit. Menghilang. Semua itu merupakan tipu musliat saja yang cuma bisa mengakali rakyat yang bocah. Kim Ho jarang dengan Kim Lohon mengucapkan begitu banyak perkataan, maka ia lantas mengetahui bahwa Hewesyo tua itu sedang gusar. Sebagai seorang yang beribadat yang sudah mencapai kesempurnaannya, dan toh masih bisa gusar, bisa diduga bahwa soal itu tentu bukan soal remeh. Melihat keadaan hari ini, rasanya kau tidak baik untuk unjukkan diri secara terang-terangan, sekarang yayarlah aku pergi menyelidiki kata Kim Ho. Kim Lohon lantas mencari tempat untuk sembunyikan diri, sedang Kim Ho balik lagi ke dalam kota untuk mencari keterangan. Baru saja Kim Ho keluar dari mulut gang, sudah dengar suara riuh dan tambur. Orang-orang itu pada berseru, dewa penyebar rejeki telah datang. Minggir! Minggir! Kim Ho mendongak, dari jauh mendatangi sebuah joli besar. Di atas joli duduk seorang anak muda cakap dengan dandanannya yang sangat mewah, pinggangnya menyoren pedang emas. Dia sebetulnya bukan duduk tapi berdiri di atas joli, membiarkan dirinya digoyang-goyang di atas joli, tapi berdirinya mantap, sikapnya gagah sekali. Tak kala Kim Ho sudah lihat tegas wajahnya, dalam hati merasa kaget, ternyata anak muda yang berdiri di atas joli tersebut adalah anaknya Cheok Go An Hong, Cheok Liang. Dalam hati Kim Ho merasa heran, mengapa Cheok Liang bisa berada di sini dan menjadi dewa penyebar rejeki segala? Meski dalam hati merasa heran tapi ia juga girang, sebab ia memang sedang mencari pemuda itu, untuk menanyai tentang kematian Bue E Peng, keluarga Cheok tidak terlepas dari kecurigaan dan Cheok Liang merupakan seorang yang paling dicurigai oleh Kim Ho. Ia khawatir dirinya nanti dikenal oleh Cheok Liang, maka buru-buru dengan tangannya menutupi wajahnya dan masuk ke dalam rombongan orang banyak, maksudnya setelah joli Cheok Liang berlalu, ia akan mengikuti dari jauh. Siapanya nah setelah joli Cheok Liang berlalu, di belakangnya masih ada lagi lain joli besar yang dipikul 8 orang, tetapi joli ini tirainya diturunkan, entah siapa yang berada di dalamnya? Di kedua sisi joli tersebut ada puluhan orang laki-laki berbadan besar yang mengawal, setiap orang dipinggangnya pada menyoren golok atau pedang. Di antara riuhnya suara orang banyak itu Kim Ho tiba-tiba dengar suara tangis seorang wanita. Ia coba pasang kupingnya, dan dapat kepastian bahwa suara tangisan itu datang dari dalam joli. Selagi berada dalam keheran-heranan, kembali dengar pembicaraan seorang laki-laki. Itu berkata dengan suara rendah kepada kawannya, Tukang perahu benar-benar kurang ajar, hampir saja ketinggalan waktu, aku sudah kepingin bunuh mati saja padanya. Sio Ong, kau bicara hati-hati sedikit menasehati kawannya. Takut apa? Sudah sampai di tempat sendiri takuti siapa lagi? Kau jangan salahkan orang, dari Lyong Yui Ekientek, mau dikata dekat tidak dekat jauh juga tidak. Orang telah melakukan perjalanan siang malam tanpa mengasuh, sudah boleh dibilang hampir menjual jiwanya. Tanda petik. Sampai di sini, kedua orang yang sedang bicara itu mendadak berhenti. Kim Ho hatinya berdebaran. Mungkinkah wanita dalam joli itu si nona baju merah seperti apa yang dikatakan oleh Tio Sen? Tidak peduli betul atau tidak, ikuti saja dulu habis perkara. Begitu pikir Kim Ho, maka lantas mengikuti orang di belakang joli itu. Tidak antara lama, rombongan itu sudah sampai keluar kota dan sesampai di sini, sudah tidak ada orang yang berani mengikuti lagi, cuma Kim Ho seorang yang masih mengikuti dari jauh. Malam itu, langit gelap. Hanya bintang-bintang saja yang masih menyinari bumi, sedang rombongan orang yang memikul joli itu satu pun tidak ada yang memasang obor, suara dan gembreng sudah tidak dibunyikan lagi. Tio Kliang juga sudah duduk, tidak berdiri dengan sikap yang gagah seperti tadi siang. Joli itu jalannya lebih cepat daripada siang harinya. Kim Ho coba mengamat-amati gerak kaki orang-orang itu, meski jalannya cepat tapi di mata Kim Ho, kecepatan itu tiada artinya. Dengan tiba-tiba, suara tangisan kembali terdengar, dan kali ini ratapannya nampak memilukan hati. Mendadak Kim Ho ingat, bahwa pengpengkabarnya hendak dinikahkan dengan Tio Kliang. Mengingat ini, makin besar dugaannya pasti wajah nona baju merah dalam joli itu adalah pengpeng. Meski Kim Ho tidak cinta pengpeng, tapi pada saat itu hatinya mendadak timbul suatu perasaan jelas, entah hati yang dinamakan cemburu atau bukan ia sendiri juga tidak mengerti pikirannya hanya ingin segera dapat tahu siapa nona baju merah itu. Begitu berpikir ia lantas bertindak. Tidak kesulitan bagaimana ia bergerak. Tahu-tahu sesosok bayangan putih sudah melesat bagaikan anak panah ke arah joli. Orang-orang yang sedang enak lari-lari tiba-tiba dikejutkan oleh berkelebatnya bayangan putih, kemudian joli kedua seperti tersingkap sebentar oleh angin keras dan bayangan putih itu sudah lenyap lagi. Orang-orang yang mengawal di samping dan belakang joli pada ketakutan. Kecuali bayangan putih dan bergerak sebentar tira joli itu, tidak terjadi peristiwa apa-apa lagi. Justru mereka belum hilang kagetnya, kembali terlihat berkelebatnya bayangan putih tadi. Kali ini tira joli tersingkap tinggi, barang dengan itu nona dalam joli terdengar menjerit ketakutan. Sekarang, biar bagaimana tidak bisa ditinggal diam lagi, maka seorang di antaranya yang berhati tabah membentak keras, siapa yang berani main gila di sini? Berbareng dengan bentakan itu, dari belakangnya lantas meluncur sebatang panah bersuara, kemudian disusul mengaungnya anak panah sinar panah. Dari dalam rimba yang tidak jauh dari situ, saling susul melompat keluar tiga orang dengan gerakan gesit sekali. Sekejap saja mereka sudah merasa di antara rombongan orang-orang itu. Seorang di antara orang badannya kurus tinggi menegur, ada kejadian apa? Orang yang membentak dengan suara keras tadi lantas menceritakan apa yang mereka telah lihat. Orang tinggi kurus itu ketika mendengar tangisan dalam joli masih ada lantas tahu tidak terjadi apa-apa dengan orang di dalam joli. Meski dalam hati merasa kaget dan heran, tapi mulutnya mencertawakan kalau sudah tidak apa-apa, lekas masuk. Hewiya sedang menanti. Maka, dua joli lantas diangkat lagi dan dibawa lari ke dalam rimba. Ciyok liang yang duduk dalam joli pertama, lagaknya seperti aja, segala kejadian demikian agaknya tidak perlu ia turut capaikan hati. Apa yang terjadi dengan joli kedua itu, adalah perbuatan Kim Ho. Ketika untuk pertama kali ia menyingkap tira joli, memang dapat lihat adanya seorang nona yang memakai baju merah dan nona itu memang benar diikat kaki tangannya cuma kepalanya tertutup oleh kain merah, maka Kim Ho tidak dapat melihat wajahnya. Terpaksa dia balik dengan perasaan kecewa karena masih penasaran, ia telah bertindak lagi. Kali ini Kim Ho menggunakan ilmu jari tangan Tan Chie Keng untuk menyingkap kain merah yang mengerudungi wajah si nona hingga nona itu menjerit kaget. Mendengar suara jeritan itu Kim Ho tidak usah melihat wajah si nona baju merah itu bukan pengpeng. Ia merasa girang, tapi ia juga merasa kecewa. Girang karena nona itu ternyata bukan pengpeng, dengan demikian tidak mungkin pengpeng bisa dinikahkan dengan Ciyok liang. Kecewa, karena nona itu bukan pengpeng yang sedang ia kejar siang malam tanpa mengasuh. Karena sudah terang bukan pengpeng, Kim Ho tidak punya alasan untuk membuat ribut, maka ia lantas sembunyikan diri. Setelah orang-orang itu masuk ke dalam rimba ia baru muncul lagi. Tempat berdiri Kim Ho terpisah kira-kira 30 tombak lebih dari rimba, tapi ia sangsi akan mengejar terus, sebab barusan ketika orang-orang itu melepaskan anak panah dari rimba lantas muncul 3 orang, hingga dapat diduga bahwa dalam rimba itu pasti ada pasukan tersembunyi, mungkin suatu perkumpulan rahasia semacam Pang Hwe. Selagi Kim Ho memikirkan kira untuk memasuki rimba itu, supaya tidak diketahui oleh penghuni rimba, dari samping kiri rimba tiba-tiba ada api berkobar, rupa-rupanya seperti ada orang yang sengaja hendak membakar rimba tersebut. Sekejap saja, dalam rimba lantas terdengar suara riuh. Kim Ho pikir, ini adalah saatnya yang paling bagus untuk masuk ke rimba. Rimba itu meski banyak pohon, tetapi daunnya agak jarang, maka meski dengan sinarnya bintang yang kelap-kelip di langit saja juga sudah cukup untuk menerangi ke dalam rimba. Khawatir dirinya diketahui orang, ia tidak berani berjalan di atas tanah, hanya lompat-lompat seperti monyet di antara cabang-cabang pohon, terus menyusup ke bagian dalamnya. Setelah berada di dalam, Kim Ho baru mengetahui bahwa di situ ternyata ada sebuah kelenteng besar dengan pekarangan yang di tengah-tengah pintu ada papan mereknya yang tertulis dengan huruf besar, Hoat Hoasye. Dilihat dari bentuk bangunan yang masih baru pula begitu huruf emasnya yang bersinar, Kim Ho segera menduga bahwa kelenteng itu tentunya belum lama didirikan. Melihat bahan-bahan bangunan yang digunakan sehingga merupakan satu bangunan yang megah, kelenteng itu pasti dibangun dengan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Pada saat itu, pintu kelenteng telah terbuka lebar, orang yang mondar mandir nampak tidak hentinya, tapi jumlah Hoasye kepala gundul sebaliknya sedikit sekali, hanya kadang-kadang saja bisa terlihat beberapa Hoasye kecil. Api berkobar di samping rimba, mungkin sudah dapat dipadamkan. Orang yang mundar mandir di pintu kelenteng juga mulai sedikit. Suara riuh tadi juga sudah mulai siap. Kim Ho menantikan kesempatan baik lompat masuk ke dalam kelenteng melalui tembok belakang. Ia menduga pasti bahwa kelenteng ini tentunya bukan tempat beribadat yang sebenarnya, hanya digunakan sebagai samaran untuk suatu perbuatan jahat. Tempat di mana Kim Ho turun, adalah di samping gunung-gunung menyembunyikan diri sejenak, ia melihat tidak ada gerakan apa-apa, lalu mengerahkan ilmunya mengentengi tubuh yang luar biasa, terbang melesat ke ruang belakang. Genteng atas ruangan belakang ini dilapisi dengan kapur putih, maka di waktu malam juga bisa kelihatan nyata. Kim Ho kebetulan menggunakan pakaian putih, maka tempat itu merupakan suatu tempat persembunyian yang paling tepat baginya. Kim Ho coba geser sedikit satu genteng untuk melihat keadaan dalamnya, ternyata dalam ruangan belakang itu lampunya menyala besar, hingga keadaannya terang-benderang seperti siang hari, di tengah-tengah ruangan ada tempat duduk piranti bersemedi, di atasnya duduk seorang hwasyo tua kira-kira berusia 60 tahun, dengan bentuk badan yang besar tegap serta wajah yang kering. Ia memakai baju paderi warna merah tua, tangannya memang serenceng tasbih, di kedua sisinya berdiri delapan hwasyo kecil yang baru berusia kira-kira 12 tahun-15 tahun. Ketika Kim Ho melihat wajahnya hwasyo itu, dalam hati merasa kaget, karena wajah si hwasyo sangat mirip benar dengan Kim Lohon, cuma badannya agak gemuk sedikit sedang Kim Lohon sedikit lebih tinggi daripadanya, kalau bukan orang yang sudah kenal betul, dalam sekelebat susah mengenali atau membedakan yang mana Kim Lohon. Tiba-tiba hwasyo itu menanya dengan suara perlahan, Guat Sim, sudah jam berapa? Suara itu perlahan dan halus sekali, tapi Kim Ho yang berada jauh di atas genteng masih dapat dengar tegas, bisa dibayangkan betapa tingginya kekuatan tenaga dalam hwasyo itu. Kim Ho terkejut. Kalau dibanding luekang hwasyo ini, mungkin tidak dibawah si imam palsu atau tokoh-tokoh lainnya dalam istana Kemala Putih di Rimba Keramat. Suhu sudah jam sepuluh terdengar si hwasyo kecil menjawab. Hwee syo kerutkan alis yang tebal. Tepat pada saat itu joli yang dinaiki oleh ksok liang baru saja tiba. Ksok liang dengan dandanannya yang sangat mewah masuk ke ruangan menghampiri si hwasyo dan nampaknya ia tidak takut, tidak juga merasa hormat. Dengan suara nyaring ia berkata, Suhu, muridmu bawa pulang satu nona cantik, dia adalah yang pada 18 tahun yang lalu lahirnya bersama dengan hari lahirku. Suhu. Lekas berikan pelajaran ilmu B.Y.M.Tai Hoat kepada ku. Kim Ho kaget mendengar itu, bukan main kagetnya. Murid menemui guru dengan care yang tidak memakai adat, ini saja sudah jarang tertampak, apalagi minta pelajaran ilmu yang sangat jahat dan ganas itu. Ilmu B.Y.M.Tai Hoat membutuhkan sari kekuatan seorang gadis remaja, dengan menggunakan ilmu yang menyesatkan gadis yang dijadikan korban. Sari maniknya disedot untuk menambahkan tenaga si laki, tapi syaratnya sangat berat. Pertama, si gadis harus seorang yang lahir bebar dengan tanggal dan jamnya sama dengan si lelaki. Kedua gadis harus masih remaja benar-benar dan setelah sari kekuatan si gadis tersedot habis, gadis itu segera binasa. Ketika waktu mengambil sari kekuatan wanita itu harus dilakukan pada waktu yang tepat, hari, bulan dan jamnya menurut yang sudah digariskan, malam itu jatuh malam yang paling gelap dalam tahun itu. Tiga syarat itu, satu pun tidak boleh diabaikan kalau tidak akan gagal. Pelajaran ilmu jahat itu, dalam bukunya Kou Jin Kiesu juga ada tulis, maka Kim Hou tahu. Bagaimana ia tidak terkejut, karena ilmu demikian jarang sekali orang yang mempelajarinya. Tetapi masih ada lagi kejadian yang mengherankan dan mengejutkan Kim Hou. Chiyok Li yang sehabis berkata, lantas berjalan ke sisinya si Hou Sio, ia lalu tekuk lututnya, tetapi bukannya berlutut, melainkan merebahkan badannya ke dalam pelukan si Hou Sio. Hou Sio itu nampaknya girang sekali, mulutnya perdengarkan ketawanya yang bergelak-gelak. Chiyok Li yang agaknya terlalu dimanja oleh gurunya, dengan tangannya yang besar segede kipas. Hou Sio itu mengusap-usap wajahnya Chiyok Li yang... Muridku yang baik, waktu masih belum sampai. Bagaimana kau tergesa-gesa demikian rupa? Tentang ilmu B.Y.M.Tai Hoat aku sudah berjanji padamu, tidak nanti aku mungkir janjiku, perlu apa kau begitu kesusu. Chiyok Li yang cuma berkata NGNG saja sembari melendot di dada sang guru, lagaknya sangat ilmen sekali. Kim Hou yang menyaksikan tingkah laku Chiyok Li yang... yang sangat memalukan itu, hatinya merasa panas. Selagi hendak melompat turun untuk menghajar mereka, mendadak ia berbalik pikirannya, sebab ia lantas ingat bahwa bagaimanapun mereka tidak akan lolos dari kemana. Terdengar Hou Sio itu kembali ketawa dan berkata, Sudahlah aku terima baik permintaanmu, cuma aku harus lihat dulu gadis itu, cantik atau tidak untuk menjadi muridku. Suhu, ia sangat galak. Dalam perjalanan, ia disenggol saja tidak mau. Sesudah diikat kaki tangannya, aku hendak menciumnya hampir saja kena digegit kata Chiyok Li yang... Si Hu Sio mengiringkan kupingnya untuk dengar kentongan, kemudian berkata, Muridku nanti sudah jam 1.30 malam, kau boleh lakukan. Suhu ia sangat galak bagaimana? Aku tidak suka kalau diikat atau ditotok jalan darahnya karena dengan demikian seperti tidur dengan seorang mati, sedikit pun tidak ada artinya kata Chiyok Li yang sambil lompat duduk. Hou Sio itu rupanya sangat geli suara tertawanya semakin nyaring, lama sekali baru bisa berkata, Muridku yang baik, rupanya dalam soal wanita kau mempunyai banyak pengalaman, apakah kau pernah mencuri anak gadis seorang? Beritahukan kepada Suhumu, apakah gadis itu pandai silat? Gadis itu tidak pandai silat. Tapi, aku masih ingat dia melawan hebat sekali, maka aku lantas totok jalan darahnya, dia lantas seperti orang mati, mana aku bisa gembira? Maka aku lantas buka totokannya. Aku membiarkan dia merontah-rontah hebat, lebih hebat lebih menyenangkan. Sebabnya, biar bagaimana ia adalah perempuan lemah, sebentar saja sudah kehabisan tenaga, maka akhirnya dia membiarkan dirinya aku perbuat sesukaku. Kejadian itu di kampung halamanku pada dua tahun berselang. Baru saja bicara sampai di situ, Hou Sio itu tiba-tiba kebutkan lengan bajunya seraya membentak, siapa berani main gila di dalam gereja Hoat Hoasye. Bukan lekas keluar untuk menerima kematian? Suara pekihkan hebat telah terdengar, kemudian disusul oleh berkelebatnya satu bayangan putih. Sekejap saja di ruangan itu sudah muncul seorang anak muda berbadan tegap dan berpakaian putih, hanya wajahnya yang tampan penuh dengan kedukaan dan air mata. Dengan suara yang gemas dan diucapkan sepatah demi sepatah, pemuda itu berkata, Cio Kliang, aku ingin tanya kepada kau ini, satu manusia yang lebih rendah dari binatang, adik Peng dengan kau ada permusuhan apa mengapa kau perlakukan begitu rupa. Hari ini, aku hendak menagih hutang darahmu kepada adik Peng. Cio Kliang masih belum sempat menjawab, di luar tiba-tiba terdengar jeritan ngeri, kemudian disusul oleh suara ketawa panjang dan nyaring. Segera dalam ruangan itu tambah seorang tua berusia kira-kira 50 tahun jenggotnya panjang, dengan pedang cengkong kiam orang tua itu menuding si Hwasyo sembari berkata, Hoat hut, kau juga tidak dengar-dengar dulu, apakah gadisnya aku seorang shipao, juga boleh kau buat permainan? Lekas bebaskan anak perempuanku, Kalau tidak, bunuh aku nanti suruh kau rasakan sendiri tajamnya pedang cengkong kiamku ini. Sebetulnya saat itu Kim Hou sudah hampir turun tangan menghajar Cio Kliang, tidak nyana maksudnya digagalkan oleh munculnya orang tua itu. Oleh karena kedatangan orang tua itu hendak minta anaknya yang dirampas oleh Cio Kliang, maka Kim Hou terpaksa mengalah dan urungkan serangannya terhadap Cio Kliang. Si Hwasyo sedikit pun tidak keder, sembari ketawa bergelak-gelak ia berkata, Oh itu anak perempuan yang diketemukan oleh muridku, kiranya adalah anak perempuanmu. Kalau begitu benar-benar aku keterlaluan. Tapi menurut paras keterangan muridku, anak perempuanmu itu parasnya cantik sekali, kalau aku tahu lebih dulu, mungkin aku si Hwasyo tidak akan perdulikan perjalanan jauh, datang sendiri ke kota Liyong Yeu, untuk aku pakai sendiri bukankah mengembirakan? Orang tua si Pao itu gusarnya bukan main, tanpa banyak bicara lagi, ia lantas menyerang si Hwasyo dengan pedangnya. Si Hwasyo sangat jumawa itu telah berani berlaku begitu sombong terhadap lawannya, sudah tentu bukan orang sembarangan. Maka ujung pedang sudah dekat di dadanya, ia lantas egoskan diri sembari menggulung pedang orang si Pao dengan lengan bajunya. Kemudian si Hwasyo lantas berkata sembari tertawa, Pao Siye Jin kau juga seorang yang terkenal di dunia Kangou, mengapa begitu tidak mengenal selatan, berani-berani kau unjuk diri lagi di gereja Hoat Hoasye. Apa kau kira aku si Hwasyo boleh kau perlakukan sembarangan? Selain ucapan itu, lengan jubahnya lantas dikebutkan. Pao Siye Jin rasakan lengannya sakit sekali, pedang panjangnya lantas melayang ke udara dan terus menancap di atas pengelari. Baru segebrak saja Pao Siye Jin sudah tidak berdaya, kecuali merasa sangat malu, orangnya cuma berdiri kesima di tengah ruangan, sedang si Hwasyo lalu perdengarkan suara ketawanya yang panjang. Tetapi belum habis tertawanya, dari luar terdengar suara yang amat nyaring, Teng, Lo, Han. Baru saja dengar disebut namanya saja, Hwasyo itu lantas berhenti ketawa, matanya mendelik segede jengkol, mengawasi ke arah pintu dengan tidak berkedip. Di depan ada puluhan orang yang menjaga saat itu tiba-tiba bergerak menjadi dua rombongan, tampak Kim Lohan dengan tindakan yang mantap, setindak demi setindak berjalan masuk. Si Hwasyo tiba-tiba terperanjat badannya gemetar dengan suara terputus-putus. Ia berkata, Kim, Lo, Toa, Heng, Kau, Kau, Tidak. Kim Lohan menyebut dengan suara dingin, Siang-siang aku sudah menduga yang menimbulkan urusan adalah kau, tapi aku masih berharap bukan kau, tidak hanya betul-betul adalah kau. Kalau siang-siang aku sudah mengetahui kau yang timbulkan keji benar-benar aku lebih suka binasa di dalam istanaku malaputih, supaya tidak lihat kawanan yang rusak nama baik Buddha seperti kau ini kau, kau lekas kau bikin mampus habis riwayatmu sendiri. Kau berani menggunakan nama suhu untuk mendirikan gereja, ini sudah suatu perbuatan dosa yang sangat besar beberapa puluh tahun lamanya, aku tidak meneruskan latihanku, sehingga hari ini masih belum mencapai puncak kesempurnaannya, aku tidak ada muka untuk menemui suhu di alam baka, tidaknya nadi kelenteng Hoat Hoa Siye, telah muncul seorang pengerusak nama baik Buddha seperti kau ini. Tanda petik. Bicara sampai di situ. Kim Lohan rupanya terlalu menahan gusar sedang hatinya berkasihan kepada adik seperguruannya, mulutnya menyemburkan darah hidup keadaannya sungguh sangat mengharukan sekali. Tidak dinyana, Teng Lohan sebaliknya bukan saja sudah tidak perdulikan hubungan persaudaraan malah tertawa bergelak-gelak sambil berkata, Kim Lohan, Toa Suheng apa kau belum berhasil dalam hatimu? Kalau diingat, lalu dengan ilmu Kim Kong Cheng Hiye bagaimana kau telah menjegoi di gereja Hoat Ka Siye di gunung Kialian San? Tapi sekarang, aku sutemu, sebaliknya sudah berhasil melatih ilmu itu sampai ke puncak kesempurnaannya, apakah kau tidak percaya? Kalau tidak percaya kau boleh coba-coba sambuti seranganku. Dengan menggunakan 5% dari kekuatan tenaga saja, pasti aku bisa suruh kau menyusul suhu di akhirat. Pada 40 tahun berselang, di dalam gereja Hoat Ka Siye di gunung Kialian San, Kim Lohan merupakan satu paderi beribadat yang terkenal budiman dan gagah perkasa. Di antara orang-orang dalam tingkatannya, bukan saja ia terhitung orang yang paling kuat dan berkepandaya ilmu silat paling tinggi, juga orang yang tingkatan lebih atas daripadanya, sebagian banyak yang tidak mampu menandinginya. Sayang, karena sepatah kata suhaunya sebelum menutup mata, ia telah mensiasiakan kepandayan untuk seumur hidupnya. Di waktu hendak menutup mata, suhaunya pernah berkata, usiaku, sampai di sini sudah mencapai akhirnya. Hanya, dalam seumur hidupku, ada satu penyesalan, yang membuat aku mati tidak meram, soal itu adalah istana Kemalap Putih di gunung Tiang Pek San yang sebegitu jauh masih belum dapat kesempatan untuk memasukinya. Bukan suhumu takut masuk ke situ, tapi disebabkan suhumu setelah menjabat ketua gereja Hoat Ka Siye tidak berani bertindak sembarangan, supaya tidak menodakan namanya. Hari ini aku sudah tidak tahan bisa tahan, mudah-mudahan kalian bisa melanjutkan cita-citaku ini, supaya aku nanti bisa merasa puas di alam baka. Sebetulnya, kedudukan ketua Hoat Ka Siye dan Chiang Bun Jin partainya, akan diserahkan kepada Kim Lohon. Tapi, oleh karena Kim Lohon hendak mewujudkan cita-cita gurunya, setelah mengubur jenazah gurunya. Kim Lohon lantas meninggalkan gereja Hoat Ka Siye. Dalam suratnya ia pernah meninggalkan pesan, apabila dalam waktu dua tahun ia masih belum kembali, harap Ji Sutenya Gin Lohon menjabat Chiang Bun Jin dan ia sendiri lantas masuk ke dalam istana Kemala Putih di Rimba Keramat. Setelah berada di dalam istana Kemala Putih, ia telah menyaksikan tokoh-tokoh Kang Oung telah mati satu persatu di dalam istana, maka hatinya lantas mulai dingin, ambekannya juga mulai lenyap. Tidak dinyana, di hari tuanya ia masih bisa keluar dari istana itu, maka terhadap Kim Hoi Ia bukan main merasa amat berterima kasih. Lebih tidak dinyana bahwa daerah Kang Lam ini ia telah menemukan Sutenya, Teng Lohon, yang pada masa mudanya paling tiada menaati peraturan. Justru raut mukanya adalah mirip dengannya maka Seng Sute ini sering menyusahkan dirinya. Dan sekarang, ternyata Seng Sute itu berani menantang dirinya. Kalau bukan karena Kim Lohon telah mengatakan bahwa selama 40 tahun ia alpakan latihannya ilmunya, Teng Lohon sebetulnya tidak berani berlaku sembarangan terhadap Su Hengnya ini. Sebab di masa mudanya, Su Heng itu kepandainya jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dulu Hoat Hoa Sian Su ada memungut tiga murid, cuma dalam beberapa tahun saja ia sudah dapat lihat bahwa Teng Lohon bukan seorang murid baik, maka segala ilmu simpanannya hanya diturunkan kepada kedua murid lainnya, ialah Kim Lohon dan Gin Lohon melihat-lihat dan kelakuan Seng murid Hoat Hoa Sian Su meramalkan bahwa Teng Lohon kelak kemudian hari pasti akan membawa bencana bagi Hoat Kaksie. Ketika Hoat Hoa Sian Su afat, dan Kim Lohon memasuki istana Kemala Putih, di dalam rimba keramat, dalam gereja cuma tinggal Gin Lohon dan Teng Lohon dua orang. Teng Lohon yang mengandung maksud jahat, dengan kelakuan dan perkataan manusia berhasil menipu Su Hengnya yang berhati jujur, hingga dapat juga mempelajari ilmu kepandain gurunya yang dinamakan Kim Kong Kin Hie. Dalam tempo kira-kira 30 tahun saja sudah berhasil mendapatkan pelajaran itu seluruhnya, hingga kekuatannya berimbang dengan Gin Lohon, sesudah mempunyai kekuatan yang dibuat andalan. Teng Lohon mulai berlaku menurut kemauan seng hati ia berserikat dengan kawanan buaya di kalangan Kang Ngong, dari situ ia juga dapat mempelajari beberapa rupa kepandainan kejahatan. Perbuatannya itu telah menimbulkan amarahnya Gin Lohon, dalam gusarnya ia lantas usul keluar Teng Lohon dari perguruan. Bagi Teng Lohon, pengusiran tidak menjadi soal, maka ia lantas kabur ke Kang Lem. Sungguh suatu hal yang sangat kebetulan di Kang Lem ia telah ketemu dengan Cio Kliang yang karena ketakutan disebabkan dosanya telah meninggalkan rumah tangganya dan kabur ke Kang Lem. Cio Kliang sebetulnya ada bersama-sama dengan Soe Cho An Hui, murid ayahnya. Tapi Soe Cho An Hui telah lenyap tanpa bekas di waktu tengah malam ketika melakukan perbuatan tak senonoh terhadap satu wanita cantik, maka Cio Kliang melanjutkan perjalanannya seorang diri, dengan care kebetulan ia berjumpa dengan Teng Lohon. Dengan menemonstrasikan beberapa kepandainya yang luar biasa, Teng Lohon sudah dapat menaklukan hati Cio Kliang, maka keduanya lantas menjadi akrab. Cio Kliang minta diajari kepandainya, sudah tentu ia harus ambil-ambil hatinya si Hwasyo, untuk mana ia harus korbankan segala-galanya. Mereka lalu menetap di kota Kiantek. Dengan sedikit muslihat saja, Teng Lohon sudah dapat memperdayai penduduk yang bodoh, mereka pandang padanya sebagai Buddha hidup. Hari itu, di dalam gereja Hoat Hoa Sieteng Lohon juga tidak kira bakal bertemu dengan Toa Suhengnya yang paling ditakuti pada beberapa puluh tahun berselang. Tapi, ketika mendengar keterangan Suhengnya bahwa ia telah melalaikan kepandainya, diam-diam ia merasa girang, maka akhirnya, sekalipun tidak bisa merebut kemenangan untuk melarikan diri saja, dengan mengandalkan pesawat-pesawat rahasia yang dipasang dalam gereja itu biasanya masih mudah. Saat itu, Kim Lohon bukan saja sudah muntahkan darah, tetapi juga mengucurkan air matuk karena sedihnya, Lolap sekalipun harus mengorbankan jiwa, juga akan berdaya untuk membasmi kau, manusia macam binatang demikian katanya sengit. Mendengar itu, Teng Lohon tertawa bergelak-gelak, marilah pertempuran antara saudara dalam seperguruan, biar bagaimana toh tak dapat dielakan. Tanda petik. Belum menutup mulutnya. Teng Lohon sudah membuka serangannya. Serangan yang diilakan dengan tiba-tiba kekuatan hebat sekali, suara samberan angin saja sampai terdengar jauh. Dalam keadaan gusar dan cemas, Kim Lohon hatinya sudah kalut. Ia bersedih karena perbuatan durhaka dari sutenya itu. Ia lebih sedih kebodohan sendiri sebab ilmu Kim Kong Cheo Hie itu kalau sudah dilatih sampai di puncaknya, bukan main hebatnya, segala apa dapat dihancurkan dengan segera. Ia tahu benar, jika seng sute itu sudah melatih mencapai kesempurnaannya, meski ia sendiri menyambuti dengan secara dekat, akhirnya pasti binasa atau setidaknya terluka parah. Tapi dalam keadaan demikian, ia tidak boleh tidak menerima tantangan sutenya, maka terpaksa ia sodorkan tangannya untuk menyambuti serangan Teng Lohon. Tiba-tiba terdengar suara menjerit aduh Teng Lohon mengepal-kepal kedua tangannya badannya agak gemetar. Saat itu terdengar suara ketawanya Kim Ho yang muncul dari samping. Teng Lohon, seranganmu ini ternyata tidak tahan satu jari tanganku, apa masih ada muka menganggap dirimu sebagai jago, orang kuat atau segala apalagi katanya. Munculnya Kim Ho dengan tiba-tiba membuat kaget Teng Lohon, bukan karena apa, sebab sejak semula Teng Lohon sudah anggap sepi kepada bocah itu. Dan sekarang tidak dinyana bahwa bocah yang tidak dipandang matah, ternyata mempunyai kekuatan yang sangat hebat, bukan saja sudah memunahkan ilmu Kim Kong Chowhie bahkan kekuatan lewekang Kim Ho yang mulus sudah menembus telapak tangannya, sampai Ho Siu itu badannya menggigil. Bagaimana ia tidak jadi terkejut dan terheran-heran. Tapi biar bagaimana ia masih belum mau percaya bahwa serangan jari tangan itu keluar dari tangan si bocah. Namun dalam ruangan itu hanya ada tiga orang, Pao Siu Jin seorang bekas pecundangnya Kim Lohon Su Hengnya, sedang hoat kak si Yee di Kielian San tidak mempunyai kepandayan semacam itu, siapa lagi kalau bukan bocah itu? Akhirnya Teng Lohon tertawa dingin, kemudian berkata dengan setengah mengejek, Bocah, apakah sedang bicara? Kim Ho tertawa maju mendekati. Ho Siu, baik-baik kendalikan mulutmu. Apakah kau benar tidak dengar aku sedang berbicara demikian katanya? Waktu dengar Ho Siu itu panggil bocah kepadanya, Kim Ho sebetulnya hendak balas memaki, tapi mengingat itu sutenya Kim Lohon, maka ia lantas hurungkan niatnya. Ho Ji, untuk Lohonnya dan kebaikannya penduduk di sini, kau singkirkan padanya. Dia kelewat jahat dan licik, sekali-kali jangan kasih lolos. Kalau tidak, di kemudian hari sukar untuk mencari kembali padanya, tiba-tiba Kim Lohon berbicara. Kim Ho tetapkan hatinya, ia berpaling kepada Kim Lohon, sembari senyum ia menjawab, Lohonnya kau tak usah khawatir, ia tidak akan lolos dari tanganku. Belum habis ucapan Kim Ho, tiba-tiba merasakan suatu kekuatan tenaga yang sangat hebat menyambar ke arah dadanya. Diserang dengan Kera, tiba-tiba itu, asal ia mau sedikit mengegos, sebetulnya bisa menghindarkan serangan lawan, tapi, Kim Lohon dan Pao Siye Jin yang berdiri di belakang dirinya, pasti akan dibikin terluka oleh serangan Kim Kong Chu Hie itu. Maka, tanpa banyak pikir lagi, Kim Ho lantas menyambuti dengan satu tangan. Ia menggunakan ilmunya yang paling luar biasa di dalam di dunia Han Gun Ken Hie. Ilmu Han Bun Chow Hie ini adalah ilmu gabungan tenaga keras dan lemas. Kalau keras, tenaga itu kerasnya tidak ada bandingannya, kalau lemas, lemasnya melebih air. Kim Ho dalam gugupnya cuma mampu keluarkan tiga bagian kekuatan tenaganya yang lemas. Tapi, meski hanya dengan tiga bagian ternyata sudah mampu memunahkan serangan Teng Lohon yang hebatnya luar biasa itu. Teng Lohon mendadak ketawa bergelak-gelak. Aku kata, kau si bocah sekalipun belajar ilmu silat sejak dilahirkan oleh ibumu, misalnya bakatmu memang baik serta ditambah dengan latihan beberapa tahun tidak mungkin berani menyambuti seranganku. Kau rupanya dapat sedikit pelajaran ilmu hitam atau ilmu setan. Apakah kau benar-benar berani menyambuti seranganku sampai tiga kali hanya tiga kali saja? Pasti aku kirim kau untuk menemui leluhurmu di akhirat. Kim Ho sudah ambil keputusan untuk bikin Hwesyo ini takluk benar-benar. Hwesyo, jangan kata cuma tiga kali sekalipun tiga puluh kali aku juga tidak gentar katanya. Bocah busuk, jangan sombong, sambutlah seranganku dengan gemas Teng Lohon segera. Melonjorkan tangannya. Teng Lohon selamanya menggunakan kekuatan yang sifatnya keras, serangannya itu juga tidak terlepas dari kekerasan. Kim Ho dengan tenaga menyambuti sesuatu kekuatan tenaga yang tidak kelihatan telah meluncur dari tangannya kedua luekang saling bertemu, setelah perdengarkan suara beledar angin kuat lantas berterbangan keempat penjuru. Kedua pihak sama kuatnya, masing-masing belum perlihatkan perubahan apa-apa. Cuma saja, sambuti seranganku yang kedua kata si Hwesyo sambil ketawa bergelak-gelak. Tiba-tiba sepasang mata mendelik, alisnya berdiri, kini ia mendorong dengan telapak tangannya. Serangan itu nampaknya dilakukan dengan kekuatan sepenuhnya, sebentar terdengar angin menderu-deru, seolah-olah gelombang arus hebat yang datang menggulung-gulung ke arah Kim Ho. Dalam hati kecilnya Teng Lohon sudah membayangkan, kali ini Kim Ho pasti akan hancur lebur berkeping-keping. Kim Lohon yang berdiri di samping, ketika melihat kekuatan dasyat itu diam-diam juga terkejut. Memang, ilmu Kim Kong Chao Kya itu adalah ilmu kepandayan Teng Lohon yang paling dibanggakan, Kim Lohon sendiri juga merasa tidak sanggup menandingi sutenya itu. Tapi, Kim Ho nampaknya masih tenang-tenang saja, seperti ketika menghadapi serangan pertama. Ia sodorkan tangannya dengan tenang, tapi kali ini berlainan dengan duluan, karena suatu kekuatan yang tersembunyi telah berputaran di udara, seolah-olah hendak membuat padam mobor api yang menyala keras. Sebentar saja, kedua kekuatan dari tangan itu sudah saling bertemu lagi. Suara belang yang amat keras terdengar anginnya yang hebat telah membuat padam lilin yang menerangi ruangan. Teng Lohon, masih ada satu kali lagi kata Kim Ho dingin. Teng Lohon menampak Kim Ho ternyata sama sekali tidak bergeming menghadapi serangan yang terhadap itu, dalam hati merasa tidak habis mengerti. Tidak usah dikatakan lagi betapa terkejutnya. Ia lalu tarik kedua tangannya dengan bergelak-gelak dan berkata, Bocah, kau benar-benar mempunyai ilmu gaib. Sekarang begini saja, serangan ketiga kita hapuskan saja, mari kita mengadu kekuatan Lohong, bagaimana? Bocah, beranikah kau? Kim Ho mengerti, dalam segala ucapannya Teng Lohon yang licik, sebetulnya hendak membuat panas hatinya, tapi Kim Ho ingin membuat Hwesho ini tak luk benar-benar, maka sekalipun ditantang untuk bertanding saja, ia juga tidak ingin menolak. Namun, kali ini mendengar tantangan Teng Lohon, jadi sangat melengak keheranan. Barusan mengadu kekuatan telapak tangan, bukankah mengadu kekuatan lukang? Jika lukangnya kurang sempurna telapak tangan tidak nanti mampu mengeluarkan angin kuat, bagi semua orang yang mengerti ilmu silat sudah tentu mengetahui ini. Dan kini, Teng Lohon setelah dua kali mengadu kekuatan telapak tangan, sudah tahu kalau ia tidak mampu menandingi kekuatan lawannya, namun ia berani majukan usul untuk mengadu kekuatan tenaga lukang, ini bukan berarti mencari jalan mampus sendiri. Hak kekatnya di dunia mana ada orang begitu tolol? Kim Ho mengatakan Teng Lohon licik, terang tentunya tantangan itu ada mengandung akal busuk. Kim Ho seorang yang mempunyai kepandaya ilmu silat dan kekuatan lukang yang luar biasa, meski tahu Teng Lohon main gila ia juga tidak takut. Maka lantas menyahut, Hwesio, Lohon ya tadi mengatakan suruh kau mati. Tuhan juga tidak mengijankan kau hidup lebih lama lagi. Kau ingin bertanding dengan kera apa saja aku bersedia, terserah padamu, aku pasti melayani. Teng Lohon memperlihatkan tertawanya yang seram, tanpa banyak bicara lagi tangan kirinya lalu disodorkan dengan perlahan. Kim Ho menggunakan tangan kanan menyambuti. Selagi kedua telapak tangan hampir beradu satu sama lain, mendadak metu Kim Ho yang tajam melihat cincin yang bersinar. Sinar hitam pada jari manisnya tangan kiri Teng Lohon. Kim Ho terkesiap, ia menduga pasti pada cincin itu telah ada racunnya. Tepat pada saat Kim Ho sangsi untuk mengurungkan serangannya, tangan Teng Lohon sudah menempel di tangan Kim Ho. Setelah kedua tangan saling menempel Kim Ho lantas merasa jari tangannya kesemutan. Dalam kagetnya buru-buru ia mengerahkan hikangnya menutup jalan darah tangan kanannya, untuk menjaga jangan sampai racunnya menjalar. Berbarengan dengan itu sepasang matanya lantas bernyala-nyala memandang Teng Lohon. Kalau Kim Ho terkejut, Teng Lohon sendiri tidak kalah terkejutnya melihat Kim Ho tenang-tenang saja, cincin itu bernama Loset Kim Hoan, terbikin dari emas hitam dikasih dengan batu giyok. Di tengah-tengah batu giyok ada emas tusuk konde yang menonjol sedikit dari permukaan batu dan di atas emas ini ada racun yang berbisa. Kalau cincin itu menempel pada kulit manusia, tanpa ampun lagi orang yang kena ditempel itu lantas binasa seketika juga. Cincin berbisa itu Teng Lohon dapatkan dari seorang lama Tibet. Entah beberapa banyak jiwa yang melayang sudah kena racunnya benda celaka itu dan Teng Lohon menggunakan itu belum pernah mengalami kegagalan. Heran hati terhadap Kim Ho, mengapa cincin itu tidak memperlihatkan khasiatnya? Teng Lohon tahu kekuatan Lohokangnya masih kalah daripada lawannya, tapi ia menantang adu kekuatan Lohokang, maksudnya ialah hendak menggunakan cincinnya yang beracun itu untuk menghabiskan jiwa lawannya. Melihat maksudnya gagal lalu ia merobah haluan. Ia lalu keluarkan serenceng tasbih yang terbikin dari batu giyok, kira-kira tiga kaki panjangnya. Sekali mengayun tangannya, tasbih itu meluncur mengarah jalan darah kian kia hiat Kim Ho. Gerakan Teng Lohon yang pengecut ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Tapi Kim Ho yang sudah sangat gelusar karena kecurangan lawan, telah mengambil keputusan tidak memberi hati lagi, ia bergerak lebih cepat hingga tasbih itu terbang membalik dengan cepat sekali. Berbareng dengan itu, jari tangan Kim Ho yang menggunakan cao kie sin kangnya telah menyerang dada Teng Lohon, hingga hosyo berbadan gemuk itu lantas terbang terpental sejauh kira-kira tiga tombak dan apa hancur justru tiang batu yang menyambuti tubuhnya. Kekuatan serangan Kim Ho hampir-hampir membuat orang tidak percaya, karena palang batu yang besarnya sepelukan tangan orang itu dibentur tubuh Teng Lohon menjadi hancur dan gereja itu tergoncang. Dari sini bisa dibayangkan betapa gusarnya Kim Ho terhadap Teng Lohon. Teng Lohon yang sudah terkena serangan boleh dibilang jiwanya setengah melayang, ditambah kebentur lagi dengan tiang batu, makin tidak ada harapan untuk hidup lagi. Tidak nyana selagi badannya membentur tiang, tasbihnya yang terbang membalik karena serangan pembalasan Kim Ho tadi, dengan tepat mengenai batu kepalanya yang kelimis hingga kepalanya menjadi hancur berantakan. Kim Lohon menjerit, bagaikan terbang cepatnya ia menghampiri. Biar bagaimana mereka berdua pernah menjadi saudara seperguruan, meski Teng Lohon harus menerima kebinasaan karena dosanya tidak urung Kim Lohon keluarkan air matanya juga. Sute, sute. Demikian ia meratap sesenggukan. Kim Ho lantas menubruk sembari berkata, Lohon ya maafkan aku aku sudah tidak bisa menahan sabar. Tanda petik. Hou Ji aku tidak salahkan kau jawab Kim Lohon masih menangis. Tiba-tiba Kim Ho memutar tubuhnya dan membentak, Chio Kliang. Jangan bergerak. Chio Kliang menyaksikan Kim Ho bagaimana telah membinasakan gurunya. Sungguh ia tidak nyana, anak yang sering ia pukul dan hina dalam waktu dua tahun saja sudah mempunyai kepandaian begitu tinggi. Maka sejak tadi ia sudah dibikin kesima. Tadinya ia masih mengharapkan cincin Lohet Kim Hoan dari gurunya bisa membinasakan jiwanya Kim Ho. Siapa kira tidak memenuhi pengharapannya, bahkan gurunya sendiri yang melayang jiwanya. Kini ketika melihat Kim Ho sedang menghibur Kim Lohon ya anggap itu suatu kesempatan baik untuk mengangkat kaki. Tidak nyana perbuatannya itu masih diketahui juga oleh Kim Ho. Tapi, karena saat itu ia sudah melangkah keluar pintu gereja, sudah tentu tidak peduli akan panggilan Kim Ho, bahkan percepat gerakannya dan buru-buru melesat keluar. Tiba-tiba depan matanya berkelebat bayangan putih. Cio Kliang segera mengerti apa akibatnya, mendadak gegernya dirasakan seperti dipegang oleh suatu tenaga yang kuat, kemudian badannya terangkat naik. Telinganya dengar ucapan Kim Ho, Cio Kliang, apakah kau masih pikirkan hendak mabur? Kalau tidak bunuh mati kau, rasanya tidak dapat melampiaskan rasa sakit hatiku. Tanda petik. Cio Kliang yang sudah diangkat tinggi-tinggi badannya oleh Kim Ho, semangatnya sudah terbang melayang. Tapi ia seorang yang licik dan banyak akalnya, dalam keadaan genting seperti ini ia masih bisa memikirkan akalnya untuk meloloskan diri. Dengan badannya menggigil dan wajah ketakutan, ia berkata dengan suara yang mengharukan, Hau Ji, aku ingat ketika kau masih di B.E. Kicung, rasanya aku cuma dua kali saja memukul kau, apakah dosa itu harus ku tebus dengan kematian? Binatang, apakah kau kira aku masih mengingati kau pernah memukul dua kali pada diriku? Sekarang aku hendak tanya padamu, tentang kematian adik Peng, kau toh sudah katakan sendiri itu masih kau anggap mati penasaran. Cio Kliang pura-pura menjerit kaget, Hau Ji. Oh, Hau Ji ini adalah suatu kenisaan yang sangat hebat, kau lepaskan aku dulu, biarlah nanti ku ceritakan padamu dengan jelas. Kau pikir waktu itu aku baru berusia kira-kira enam belas tahun?